Rumah mewah milik Gubernur Papua, Lukas NMB, menjadi sorotan. Seiring namanya yang terseret KPK dan sudah ditetapkan menjadi tersangka, kasus ini pun menjadi semakin panjang seusai KPK menemukan kecurigaan adanya aliran dana dari Lukas NMB sebesar Rp560 miliar ke kasino judi di luar negeri. Kendati sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, namun Lukas NMB belum bisa ditangkap. Hal ini menyusul reaksi warga Papua yang mendukung Lukas NMB dan menolak penetapan tersangka tersebut. Rumah Lukas NMB juga dijaga ketat oleh warga yang berada di Koya Tengah, Muaratami, Jayapura, Papua. Dari pantauan Google Earth, rumah Gubernur yang sudah menjabat dari 2013 itu tampak super mewah dan juga besar. Rumah mewah milik Lukas NMB tampak memiliki jalan panjang asfal terdiri, maksud saya mempunyai jalan panjang asfal tersendiri untuk menuju kediamannya. Selain itu, masih dalam penelusuran Google Earth, rumah Lukas NMB, dikelilingi hutan-hutan rimbun seluas 21 hektare lebih dan lokasinya jauh dari pusat keramaian. Rumah Lukas NMB dalam penelusuran ini memiliki sekitar 1,1 hektare yang mempunyai beberapa bangunan berukuran sedang di belakang rumah utama yang jaraknya juga saling berjauhan. Warna biru mendominasi atap dari rumah kediaman Lukas NMB, seperti halnya gedung negara rumah dinas Lukas NMB di jalan Trikora, Jayapura, yang juga beratapkan warna biru. Rumah pribadi Lukas memiliki beberapa kemiripan dengan rumah dinasnya saat bertugas menjadi gubernur Papua. Kedatih begitu, rumah Lukas ini memiliki sebuah lapangan mini yang terlihat seperti lapangan sepak bola serta dua taman utama yang berukuran luas dan juga tampak asri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!